Intro Sahabat bulu tangkis, beberapa wakil Indonesia menjalani laga di babak pertama Yonex Joman Open 2022 Pasangan Indonesia Pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putra Berada di rangking 9 dunia saat ini, Pajar Rian menjadi unggulan keempat di turnamen ini Pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto di babak pertama harus menghadapi pasangan Denmark JP Baila Semol Hede Meski Pajri unggul secara rangking, pasangan Denmark ini merupakan pasangan yang cukup impresif di setiap penampilan Sempat tertinggal di awal game pertama, Pajar Rian akhirnya mampu membalikan keadaan dan menang 21-14 Di game kedua, permainan Pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto tanpa sangat tidak berkembang Pasangan Denmark ini pun leluasa membangun serangan Ketidakfokusan Pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto membuat mereka akhirnya harus kalah di game kedua 21-9 dan memaksa pertandingan melalui rubber game Tidak ingin pulang lebih dahulu, ganda putra nomor 3 Indonesia ini bangkit di game ketiga Mereka berhasil menang 21-14 di game tersebut Dan di babak kedua, lawan berat telah menanti mereka yaitu pasangan China Hei Jiting Jauhoudong menghadapi ganda China peringkat 1274 ini Pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto unggul head-to-head 1-0 Pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto Pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto ayo a 30-14 di bumi Apun prestasi sebuah an Pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto Pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto Pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto Terima kasih.